Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semua para pecinta Sinetron 1 Cinta 2 Hati Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita Sinetron 1 Cinta 2 Hati Yang tentunya akan semakin seru semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita Sinetron 1 Cinta 2 Hati Untuk episode nanti sore dimana di episode nanti sore kita akan melihat Bagaimana nantinya Rido yang akan menemui Burati di kantor kepolisian Semarang Nah kira-kira apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Rido dengan Burati Dan apakah Burati akan mau mengikuti semua perkataan dari Rido Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Rido yang telah berjuang untuk menyelamatkan Salwa Bahkan pada saat itu Rido mencoba untuk mengajukan jaminan agar Salwa bisa langsung dibawa pulang Jadi jika pengajuan tersebut diterima Salwa akan menjadi tahanan rumah ya kan kawan Sehingga Rido bisa dengan lebih leluasa untuk mencari informasi atau mencari bukti-bukti bahwa Salwa tidak bersalah Namun Salwa tidak harus mendekam di penjara Namun karena adanya insiden Salwa yang pernah kabur sehingga pengajuan jaminan itu pun ditolak oleh pihak kepolisian Dengan adanya penolakan ini Rido pun terpaksa harus gerak cepat Untuk bisa membebaskan Salwa dari penjara hingga akhirnya harus pergi ke Semarang ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain di lokasi perlombaan ternyata Vero dan juga Nino Akhirnya berhasil untuk menjuari lomba cerdas cermat antar SMP tersebut Dimana semua orang terlihat sangat bahagia Namun pada saat perayaan dan penyerahan piala ternyata Rido, Salwa dan juga Naila tidak ada di sana Saat itu Andre pun menelpon Rido Andre bertanya kepada Rido Apakah Rido sedang ada masalah? Mengapa Rido tidak menunggu sampai acara ini selesai? Saat itu Rido pun menjadi bimbang ya kawan-kawan Apakah kesebaiknya Rido menceritakan masalah ini kepada Andre? Karena biar bagaimanapun selama ini kinerja Andre cukup bagus dalam menyelidiki berbagai macam permasalahan Ya akhirnya Rido menceritakan semua yang terjadi kepada Salwa Dan Rido juga meminta bantuan Andre untuk bisa secepatnya membantu Rido menyelesaikan semua permasalahan ini Mendengar semua itu cerita dari Rido Andre pun langsung bergegas ya kawan-kawan Untuk bersiap-siap menyusul Rido ke Semarang Saat itu Andre berpura-pura bahwa dirinya mendapatkan tugas dadakan dari Rido Untuk melakukan berbagai macam cara bersama dengan Rido Nah sebelum lanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesel pahaman di antara kita Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron satu cinta Dua hati Tidak terjadi keselah pahaman di antara kita Lalu kemudian singkat cerita pun akhirnya Rido telah sampai di Semarang Ya kan kawan dimana saat itu Rido menemui salah satu detektif atau anak buahnya di kepolisian Semarang Di sana Rido terlihat begitu sangat tegang Karena dirinya akan bertemu dengan Burati Orang yang sudah mencemarkan nama baik Salwa saat itu Akhirnya Rido pun mencoba untuk berunding dengan Burati Dan meminta Burati untuk mencabut tuntutan atas Salwa Namun Burati yang sudah sangat dendam kepada Salwa Burati Bahkan mengatakan bahwa dirinya ingin melihat Salwa membusuk di penjara Perkataan ini tentunya membuat Rido menjadi semakin marah Kata-kata tidak enak ini keluar dari menurut Burati Rido pun langsung mengancam Burati dengan berbagai macam bukti yang telah berhasil Rido kumpulkan Dimulai dari Gary yang ternyata masuk ke rumah Salwa melalui jendera Serta Gary yang ternyata selama ini masih hidup dan disembunyikan oleh Burati Bahkan pada saat itu Rido pun memperlihatkan foto saat Burati sedang bersama dengan Gary Hal itu membuat Burati menjadi semakin getar ketiri akan kawan Burati tahu bahwa Rido bukanlah orang sembarangan Dan Rido bahkan mengancam balik Burati ya kawan-kawan Apabila Burati tidak mau membebaskan Salwa Maka Rido akan membuntuti menuntut balik Burati dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga permatulan kematian Rido saat ini menakut-nakuti Burati dengan membawa pengacara Sehingga Burati pun tidak bisa bertindak terlalu jauh Apalagi Burati tahu bahwa Rido itu adalah anak parasit seorang pengusaha besar ya kawan-kawan dan kaya raya Berarti mengetahui hal ini setelah Rido memperitahukan kepada Burati tentang bagaimana kekayaan dari parasit Sudrija apabila Burati masih tidak mau menuruti keinginan dari Rido maka Rido akan melakukan berbagai macam cara untuk menuntut balik Burati Wah-wah-wah makin seru makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah apakah nantinya pertemuan Rido dan juga Burati ini akan membuahkan hasil yang positif atau justru sebaliknya Menjadi perdebatan yang cukup alot ya kawan-kawan Makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati Pukul 16.45 hanya di SCTP Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Bila ada kesalahan mimin mohon maaf mimin pamit undur diri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!